Halo Assalamualaikum Balik lagi dengan Teririn Zailani ya Nah kali ini Teririn ada 4 resep Tumis sayuran hijau Yang sukses, enaknya Dan juga buatnya tidak terlalu banyak bumbu Untuk menu harian yang sehat Dan juga simple Yang pertama ada tumis daun singkong teripetai Bahan-bahannya Dari 3 ikat daun singkong Ini daun singkongnya sebelumnya sudah Teririn Rebus dulu ya Saat merebus daun singkong Teman-teman boleh tambahkan garam dan juga soda kue Agar hasil daun singkongnya itu Cepat empuk dan warnanya tetap hijau Seperti ini Nah teman-teman boleh potong-potong Agak kecil-kecil kurang lebih seperti ini Biar nanti bumbunya lebih cepat Meresap ya Nah setelah dipotong-potong Kemudian daun singkongnya kita sisikan Terlebih dahulu Kedalam piring ya Kemudian tambahkan 1 papan petai Nah ini opsional ya teman-teman Boleh pakai yang tidak suka boleh di skip Nah kita potong tipis-tipis seperti ini saja Kemudian ini ada 50 gram teri jengki Ini yang tawar Yang tidak asin Kalau ada teman-teman yang pakai yang asin Boleh direndam air panas sebentar Biar rasa asinnya ini berkurang ya Nah ini terinya juga bagian kepalanya sudah dibuang dan dicuci bersih ya teman-teman Selanjutnya kita siapkan untuk bumbunya Bumbunya simpel ada 13 siung bawang merah Ada 3 siung bawang putih Untuk cabenya teri ini pakai 5 cabai hijau keriting Dan juga ada 5 cabai merah keriting Tambahkan juga sedikit cabai 3 cabai rawit aja Biar tidak terlalu pedas Yang suka pedas boleh ditambahin lagi cabainya 3 cm lengkuas Nah untuk bumbunya semuanya cukup diiris-iris ya teman-teman Atau kalau yang suka diulek boleh diulek Tapi ini bumbunya simpel Tidak begitu banyak rempah-rempah yang lain ya teman-teman Kalau untuk tumis itu mudah banget untuk memasaknya ya Nah untuk cabainya diiris serong seperti ini Atau boleh memanjang-manjang ya teman-teman Pokoknya sesuaikan dengan selera teman-teman Nah setelah bumbunya siap semua Siapkan sedikit minyak Nyalakan kompor Tumis terlebih dahulu Bawang merah dan juga bawang putihnya Tumis sampai kira-kira bawang putih dan bawang merahnya ini Agak setengah layu Setelah agak layu Bawang merah bawang putihnya Masukkan deh cabai dan juga lengkuasnya Tumis bareng bersamaan dengan bawang merah bawang putih Sampai agak setengah mengering Nah setelah mengering Lalu masukkan deh Daun singkongnya yang tadi sudah direbus Dan juga sudah dipotong-potong kecil ya Yang baru bergabung dengan Ririn Zailani Masak bareng menu harian yang enak Simple dan yang pasti sehat Subscribe ya Lalu aduk-aduk sampai kira-kira Bumbunya ini merata dengan daun singkongnya ya Teman-teman Setelah semuanya merata Lalu tambahkan Kaldu jamur Ini teririn tambahkan sekitar 1 sendok makan Kemudian tambahkan juga 2 sendok teh garam Biar bumbunya lebih meresap Teririn tambahkan 300 ml air bersih Yang suka tumisnya nanti Biar ada kuahnya sedikit Boleh ditambahkan airnya Sesuaikan dengan selera teman-teman ya Aduk-aduk sampai semua bumbu air Dan daun singkongnya ini meresap Lalu tambahkan Petainya Nah ini dimasukkan Berbarengan dengan Terinya Ini teri jengki Dimasukkan Biar nanti semuanya Matangnya merata Dan semua bumbunya Meresap dengan baik Aduk-aduk sampai Kira-kira itu Airnya menyusut ya Teman-teman Yang tidak suka tumis kering Boleh dimasak Tumisnya agak ada Kuahnya sedikit-sedikit ya Teman-teman Sesuaikan dengan selera Nah setelah semua Bumbunya meresap Dan kira-kira matang Jangan lupa Untuk koreksi rasa ya Koreksi rasa Jika dirasa Kurang garam Atau terlalu asin Boleh ditambahkan gula sedikit Atau sesuai dengan selera teman-teman ya Nah ini Sudah matang Tumis daun singkongnya Campuran dengan teri Pete Bener-bener wangi Mantep banget teman-teman Warnanya tetap hijau ya Untuk daun singkongnya Ini sudah matang Angka Dan matikan kompornya Pindahkan Tumis daun singkongnya Kedalam biring Hmm Serius teman-teman Ini Baunya wangi banget Wangi pete Terinya Daun singkongnya Mantep banget Bisa langsung Ambil nasi nih Resep menu harian Tumis daun singkong Teri pete Yang enak Dan sehat Nah untuk resep yang kedua Ada Tumis genjer sawah Yang tidak kalah enaknya juga Sayuran sehat Ini sayuran sawah Sayuran hijau ya Teman-teman Nah ini ada Genjer sawahnya Sudah dipotong-potong Sebelumnya Dan sudah Dicuci bersih Nah setelah itu Sebelum ditumis Genjernya Kita lumuri Dengan minyak Agar nanti Warnanya tetap hijau Saat dimasak Dan rasanya itu Tidak pahit ya Teman-teman Nah cukup diaduk-aduk Seperti ini saja Kemudian Boleh kita siapkan Untuk bumbunya Bumbunya simple Ada Satu Atau dua Sendok teh garam Kaldu jamur Satu sendok makan Satu cabai rawit Dan empat Cabai merah keriting Tambahkan juga Dua setengah Siung bawang putih Kita haluskan dulu Bawang putih Dan juga cabainya Biar nanti Mudah untuk Mengulek Bawang merahnya Nah untuk bawang merahnya Terin pakai sekitar Tujuh Siung saja Nah ini Yang mau diiris juga boleh ya Teman-teman Bumbunya Cukup diiris juga Lebih enak Sama ya Nah kemudian Setelah halus bumbunya Beli sedikit minyak Kedalam wajan Lalu kita tumis dulu Untuk bumbu halusnya Tumis-tumis Sampai kurang lebih Bumbunya wangi Dan kering Nah setelah agak kering Seperti ini Baru masukkan Genjer sawahnya ya Nah untuk menumis Genjer ini Tidak perlu waktu lama ya Teman-teman Karena sebentar saja Ini sudah Langsung layu Dan boleh Nanti Tidak usah lama-lama Biar nanti Rasa genjernya ini Tidak pahit Karena genjer ini sendiri Memiliki ciri khas Rasa yang Agak pahit Sedikit ya Tapi rasa pahit Pada genjer ini Memiliki Banyak manfaat Pada tubuh kita ya Teman-teman Memperlancar Perceraan Tubuh kita Dan Teman-teman Boleh pilih Genjernya Yang masih muda Atau Genjer sawah Nah kalau Genjer awah itu Biasanya agak besar-besar Dan juga Rasanya lebih pahit ya Nah Numis genjernya Kurang lebih Seperti ini saja Nah setelah Kuahnya mengental Seperti ini Ini Boleh Koreksi rasa ya Teman-teman Boleh ditambahkan Gula pasir sedikit Biar nanti rasanya Agak lebih manis Dan gurih ya Nah Tetap hijau ya Teman-teman Kurang lebih Seperti ini Tumis genjernya Nah selamateng Boleh pindahkan Sajikan di atas piring Ini Boleh langsung dimakan Dengan nasi anget Pakai kerupuk Pakai ikan Juga lebih asik Teman-teman Nah untuk resepnya Detailnya Ini ya Nah yang ketiga Ada resep Tumis Daun kencur Atau daun cikur Ini juga Sangat enak Dan juga sehat Banyak manfaatnya Teman-teman Nah ini Teririn punya 250 gram Daun cikur Atau daun kencur Ini sebelumnya Sudah dicuci bersih Sebelum dimasak Daun kencurnya Ini teririn Pilihin dulu Nah kita susun Seperti ini Lalu mau dipotong-potong Agak kecil-kecil ya Biar nanti Lebih meresap Kedalam bumbu Nah seperti ini Lalu Iris-iris tipis Atau sesuaikan Dengan selera Kalau untuk diurap Boleh dipotongnya Agak besar-besar Atau kalau untuk dilalap Cukup dicuci bersih Dan bisa langsung Dikonsumsi Nah ini Diiris tipis Sampai semuanya selesai Kemudian Sisihkan ke dalam Piring kembali Setelah ini Kemudian Siapkan untuk Bumbu irisnya Teririn gunakan Bumbu yang simple Ada 5 cabai merah keriting Tomat Dan juga Bawang merah Bawang putih Nanti untuk jumpahnya Teririn taruh Di deskripsi box ya Ini diiris tipis aja Seperti biasa Atau sesuaikan Dengan selera teman-teman Tambahkan tomat Biar nanti Rasa tumisnya itu Lebih segar Nah setelah semua Bumbunya diipotong Kemudian Siapkan sedikit minyak Panaskan Lalu tumis dulu Bawang merah Dan bawang putihnya dulu Tumis-tumis Bumbunya Sampai agak layu Dan tercium Baunya sudah harum ya Teman-teman Nah setelah kering Seperti ini Bawang merah Bawang putihnya Masukkan deh Cabai Dan juga tomatnya Lalu Aduk-aduk lagi Sampai semua Bumbunya layu Dan nanti Baru kita masukkan Untuk daun kencurnya Nah ini sudah kering semuanya Masukkan ya Untuk daun kencur Atau daun cikurnya ini Nah memasak Daun kencur ini Tidak perlu Waktu lama ya Teman-teman Cukup di oseng-oseng Sebentar saja itu Sudah mateng Dan sudah enak Pokoknya Dimakan mentah saja pun Enak Apalagi dimasak Seperti ini Mantap banget teman-teman Teririn itu Paling suka Masak sayuran hijau Jadi Lebih banyak Masak-masakan Sayur-sayuran itu Lebih sehat Dan lebih Apa ya Membahagiakan ya Kalau untuk teririn Teman-teman Nah tambahkan Garam dan juga Kaldu bubuk Secukupnya Nah sampai sini Nanti koreksi rasa ya Sesuaikan aja Untuk bumbunya Aduk-aduk Sampai Daun kencurnya Agak layu Nah ini Setengah layu Kalau yang untuk Teksturnya Biar Tidak terlalu keras Boleh ditambahkan Air ya teman-teman Biar nanti Teksturnya agak lunak Nah kalau teririn Lebih suka Yang seperti ini Masih ada Kriu-kriu Krenyes-krenyesnya Nah ini Aku tambahkan Sedikit air Biar bumbunya Lebih meresap Dan lebih merata ya Teman-teman Lalu aduk-aduk Masak Hingga Kematangannya Pas Sesuaikan dengan Selera teman-teman Jika teman-teman Mau masak di rumah Boleh ditambahin Dengan ebi Atau Ikan asin Itu kayaknya juga Lebih enak Mantap teman-teman Nah kalau teririn ini Kebetulan cuma Daunnya aja Dioseng Biar lebih simple Dan praktis Nah ini sudah matang Matikan kompor Lalu kita sajikan ya Pindahkan ke dalam Biring Nah ini Tumis daun kencurnya Sudah matang ya Teman-teman Ini tuh simple Tumis yang sehat Yang bergisi Manfaatnya banyak banget Untuk kesehatan tubuh kita Dan ini Baunya Harum banget Teman-teman Wangi Tumis daun kencurnya Hampir mirip Seperti Bau wanginya Daun kunyit Nah tapi Lebih strong Kalau daun kencur ini ya Nah ini sih Udah pokoknya Siapkan nasi anget Pakai kerupuk Mantep banget deh Nah untuk resep yang keempat Teri ini juga ada resep Tumis sayur pakis Ini Pakis hutan ya Nah teri ini siapkan Bahan-bahannya Ada Dua ikat Pakis Nah ini Kita Siangi dulu Bagian termuda Dan juga Yang tua Kita pisahkan Nah ini Bagian yang termuda Dari pakis Seperti ini ya Teman-teman Melingkar Nah ini Cukup dipotong Menggunakan beso Atau Menggunakan tangan Pokoknya yang Masih bisa dipetik Dengan tangan itu Yang bagian Yang bisa dimasak Nah ini Sayur pakisnya Sudah dipotong-potong Dan disiangi Sebelumnya Kita bersihkan dulu Dengan Dua sendok teh garam Lalu Teri ini Tambahkan juga Soda kue Ini sekitar Satu sendok teh Juga boleh Nah kita rendam dulu Sayur pakisnya Menggunakan air panas Ini nanti Bertujuan Agar Lendir Bulu halus Kotoran yang menempel Pada sayur pakis ini Nanti akan hilang Setelah direndam Menggunakan garam Air panas Dan juga soda kue Aduk-aduk Nah ini terlihat ya Teman-teman Sayur pakisnya tetap hijau Karena tadi menggunakan soda kue Dan airnya ini Keruh banget Lendir Dan juga Bulu halusnya Kotoran semuanya Terpisah ya Kemudian cuci bersih Sampai benar-benar bersih Nah ini nanti Yang membuat Sayur pakisnya Rasanya tuh enak Tidak berlendir Dan tidak bau Nah Setelah bersih Kurang lebih Seperti ini Boleh sayur pakisnya Kita tiriskan terlebih dahulu Lalu selanjutnya Kita siapkan Untuk bumbunya Nah untuk bumbu Sayur pakis ini Simpel Karena ini cukup ditumis ya Teman-teman Menggunakan bawang putih Bawang merah Dan juga cabai Tambahkan satu tomat Tambahkan juga Sedikit lengkuas Nah untuk bawang merah Bawang putihnya Tomatnya Cukup diiris Seperti ini saja Kalau teman-teman Yang mau diulek Pun boleh Nah setelah semua Bumbunya siap Kemudian Kita tumis dulu Siapkan sedikit minyak Pada wajah Lalu tumis deh Bawang merah Dan juga bawang putihnya Terlebih dahulu Kita tumis Sampai Kurang lebih Setengah layu ya Teman-teman Agak kering Nah setelah Bawang merah Dan bawang putihnya Agak kering Masukkan deh Tomat Lengkuas Dan juga cabainya Aduk-aduk Bumbunya sampai kering Kurang lebih Seperti ini Lalu kemudian Masukkan deh Sayur pakis Yang sudah direndam tadi Dan dicuci bersih Kemudian Aduk-aduk Sampai semua Bumbunya merata Nah teman-teman Boleh kreasikan Atau ditambahkan Dengan udang Atau mungkin Ikan teri Atau yang lainnya pun Bisa teman-teman Sayur pakis Lebih enak Nah kalau teri ini Lebih simpel Ditumis Sayur pakis Aja Seperti ini Itu Juga lebih nikmat Tambahkan Kaldu jamur Satu sendok makan Boleh Kemudian Tambahkan juga Garam Kurang lebih Satu sendok teh Dulu Nanti kalau kurang asin Boleh tambahkan Nah ini tambahkan Sekitar dua Sendok susu Bubuk ya Atau yang tidak ada Boleh diganti dengan Santan Biar lebih ekonomis Tambahkan air sedikit Lalu aduk-aduk Nah ini Biar nanti Rasanya itu Agak gurih Tumisnya ya Teman-teman Tapi kalau yang tidak Perlu menggunakan Atau tidak suka Menggunakan Santan Boleh Ditumis Seperti itu saja Nah ini Jangan lupa Koreksi rasa Setelah semua Rasanya oke Dan sayur pakisnya Sudah empuk Sudah matang Sesuai dengan Keinginan Nah boleh Diangkat teman-teman Lalu Sajikan Di atas piring Atau di mangkok Nah ini Sudah jadi ya Tumis Pakis Hutan Atau sayuran Paku Tumis daun Paku Nah ini Sudah matang Teman-teman Kurang lebih Seperti ini Nah ini resep Detailnya ya Masaknya Semuanya mudah Itulah tadi Adalah Empat resep Masakan Menu harian Tumis sayuran Hijau Enak dan Simple Happy cooking Wassalamualaikum Om